Oke semuanya, ketemu lagi dengan Coverd dari Dynamica Music. Video kali ini saya mau menjelaskan perbedaan DSX48V dengan MAN48V dari D-Voice. Kedua DLMS ini 3 jutaan dengan 4 jutaan. Untuk yang bisa dilihat dari luarnya saja, untuk inputnya sama, 4 input 8 output. Perbedaan dia di settingan. Untuk DSX48 ini, dia tidak bisa setting secara manual, cuma bisa nge-recall. Ini 1M10. Ini dia punya 10 metode. Dan cuma bisa tombol mute saja. Untuk DSX ini. Dan bila seri MAN48V ini, dia bisa setting Gain, setting Limiter, setting AQ secara manual ya. Bila teman-teman mau melakukan settingnya secara manual, delay, bisa langsung di-save. Ada crossover dan mixernya. Ini untuk sistemnya recall dan save di sini semua. Ini kuno puter dan push, tekan. All dari sini, up, down. Nah, bila untuk yang seri MAN ini mesti ditahan untuk mute-nya. Kalau seri DSX, dia tinggal pencet saja, satu kali. Dua-duanya cukup bagus menurut saya, dengan harga segitu. Buat teman-teman yang mau upgrade dari analog ke digital, sarana yang sangat direkomendasi. Dengan harga segitu, kita bisa dapat yang lebih. Dan kedua DLMS ini, DLMS ini, atau speaker management ini, sudah menganut sistem VIR, atau prosesor with VIR. Tampilan untuk settingan di laptopnya, sudah saya upload di video sebelumnya. Buat teman-teman yang mau ngecek, bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Oke, thank you. Dari Dinamika Musik, Salam Sosialistim Indonesia. Thanks.